Jual janur pak, saya mau belajar buatnya bisa pak? Bisa pak Tinggal menghitung hari lagi dan hari kemenangan sudah berada di depan mata Satu bulan berkuasa tentunya gak kerasa dan akan terbayarkan dengan sajian khas lembaran Ketepat salah satunya Lebaran tinggal menghitung hari Kemerihan suasananya pun sudah bisa dirasakan Mulai dari perang diskon berbagai pusat perbelanjaan Hingga ramainya pedagang penganan-penganan khas Idul Fitri Persiapan di rumah-rumah warga untuk menyambut Idul Fitri pun juga mulai terlihat Membersihkan rumah dan tentu saja menyiapkan berbagai sajian istimewa bagi sanak keluarga yang datang bersilaturahmi Masak sendiri sih Jadi dua hari sebelum lebaran biasanya mamah masak Contoh sayur sih pasti ada ya Sama biasanya sih ada juga daging-daging gitu sih Daging dening batoko kayak gitu-gitu Nah kalau masakan yang biasa kita beli itu karena kebetulan kami dari Jawa Tengah Jadi biasanya kita cari kayak bikin apa beli-beli opor Terus beli sambal goreng hati kentang Ya makan-makanan khas Jawa lah gitu Namun bagi yang tidak ingin repot memasak sendiri Kini ada beberapa jasa catering yang menyediakan berbagai menu khas Idul Fitri Salah satunya adalah usaha catering yang berlokasi di seputaran jalan raya Tanjung Barat Jakarta Selatan ini Pita dan Nina Dua bersaudara pemilik catering bahkan mengaku sudah menerima order sejak minggu kedua bulan puasa Meski pesanan tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya Catering konsisten berikan pelayanan yang maksimal Zaman dulu itu kan masih jarang yang buka malah itungan jari deh untuk yang bisa menyajikan pas lebaran Jadi otomatis order dari pemerintahan juga banyak sekali gitu Bisa satu jalan misalnya kayak di Widya Chandra tuh Itu hampir semua yang ada di rumah itu misalnya beberapa cateringnya dari kita gitu Tapi kalau zaman sekarang ini mungkin karena semenjak ada pemerintah yang tidak open house Terus otomatis order agak berkurang ya Dan yang jadi unggulan dari catering yang sudah berdiri sejak tahun 1974 ini adalah lontong cap gomehnya Tahun-tahun melayani pesanan sajian lebaran cinta rasanya tak perlu diragukan lagi Kualitas nomor satu gak pernah boleh diturunin Kalau bisa kita berubah dari segi penampilannya misalnya peralatannya pakai alat tembikar Lebih tinggi yang lebih tradisional terus bunga-bunganya yang mendukung dekorasinya yang lebih ke Indonesia Sosana lebaran terus satu lagi kita juga hamil lima masih terima order Lain lagi dengan usaha catering milik Siti Hasrani di seputaran bendungan hilir Jakarta Selatan ini Menu yang ditawarkan adalah hidangan khas Sumatera Barat dan andalannya adalah Soto Padang Keistimewaan Soto Padang disini adalah cita rasanya lebih pedas dengan bumbu kaya rempah Untuk tahun ini ada sih emang dengan menu lebaran yang standar ketupat dan lain-lainnya dan teman-temannya Dengan juga Soto Padang saya punya spesialisasi untuk Soto Padang Dan akhirnya anak-anak saya atau keluarga saya saya menyiapkan ya seperti itu dua menu makanan itu Tidak hanya Soto Padang saja, konsumen juga bisa memesan rendang yang dimasak spesial menggunakan kayu bakar Menu cita rasa Sumatera Barat juga menjadi ciri khas usaha catering rumahan yang berlokasi di kedoya Jakarta Barat milik darah Lidah Lado Sambal Ijo Serta daging Balado dengan resep turun-temurun menjadi andalan dan siap dipesan untuk hidangan lebaran yang spesial Bisa jadi variasi yang baru ya untuk lebaran dibanding Biasanya kan lebaran monoton Rendang, opor, sayur buncis gitu kan Maksudnya kadang-kadang bosen apalagi ya daging apalagi yang bisa dimakan ya untuk lebaran Ya bolehlah dicoba daging lidah balado atau misalkan ya daging balado atau lidah balado Biasanya orang pesan H-3, kita juga bilang sama orang kayak yaudah pesannya H-3 supaya kita juga bisa kontrol kan pesenannya ada berapa, kita juga bisa prepare dari jauh-jauh hari Memasak sendiri atau pesan ke catering? Sekarang pilihannya ada di tangan Anda Tim Liputan melaporkan untuk NET